Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Desi Di video kali ini, aku mau unboxing mixer dari Philips Nah, sekarang kita langsung aja dibuka ya Nah, teman-teman, jadi ini tuh aku beli mixernya itu Harinya 500 ribu Aku kebetulan belinya tuh online ya Sekarang kita buka kardusnya Dan di sini itu ada kartu garansi Ini kartu garansinya Lalu di sini juga ada buku petunjuk cara penggunaan mixernya Ini ada anak aku yang mengikutan Maaf ya teman-teman ya Nah, teman-teman, jadi di sini tuh ada cara-cara petunjuknya Bagaimana cara penggunaannya Dan apa aja yang boleh digunakan Gunakan atau yang nggak boleh tuh di sini udah ada cara-caranya ya Oke, untuk buku garansi dan kartu Buku petunjuknya ini Aku simpan dulu aja Dan di sini juga dikasih sepatulanya Ini sepatulanya ya Lalu di sini ada Ini untuk mengocok telur atau untuk membuat donat atau roti ya Jadi di sini udah ada sepasang-sepasang teman-teman Nah, kalau ini bisa digunakan untuk membuat kue Kalau yang ini digunakannya untuk membuat roti atau donat ya Oke, sekarang aku mau keluarin mixernya Nah, ini dia Warnanya merah Cantik banget ya Kalau untuk warnanya Nah, teman-teman Jadi di sini juga Nah, ini tuh tombol Untuk kecepatan Di sini ada 1-5 Di sini juga ada tombol turbo-nya Jadi, kalau udah kecepatan kelima tuh Ini bisa digunakan juga ya Jadi, lebih cepat lagi Nah, ini nanti akan saya tes Untuk membuat donat Nanti aku kasih lihat ya Dan yang terakhir Aku mau keluarin standingnya Ini kita simpan dulu aja Nah, ini dia teman-teman Standing mixernya Nah, teman-teman Di sini itu ada tombol Dan tombol ini tuh bisa kita pencet Dan kita angkat Seperti ini ya Nah Dan ini dia Ini untuk membuat adonannya Jadi, teman-teman Jadi, teman-teman Ini tuh cuma bisa membuat Adonan atau roti Sebanyak 500 gram Tepung terigu ya Dan di sini juga ininya cukup Cukup lumayan lah Cukup lumayan tebal Tidak begitu tipis banget ya Dan di sini Ini ada Alat untuk nanti Pas kita masukin mixernya Taruh mixernya di sini Ini aku contohin dulu Nah, jadi Kalau kita mau nyimpan mixernya Itu di sini Ininya cukup kita tarik aja Kayak gini Dan kita simpan Seperti ini Nah, udah Jadi Nah, kayak gini ya Teman-teman Oke, sekarang Aku mau coba Membuat Donatnya Aku mau kasih lihat ya Sama teman-teman Nanti hasilnya Nah, teman-teman Kemudian di sini Aku udah siapkan terigu Ini langsung aja Sekarang aku mau simpan di sini Di standingnya Ini aku gunakan terigunya Sebanyak 500 gram Nah, kalau udah kayak gini Sekarang aku mau kasih lihat Sama teman-teman Bagaimana caranya Masukin ke dalam lubang Yang ada di mixernya ini Jadi ini tuh berbeda Ya, teman-teman Sekarang aku mau kasih tau Kalau yang seperti ini Teman-teman bisa masukkan Kesebelah yang kiri Kalau dari aku ini Yang kiri ya, teman-teman Terus di sini Nah, kalau yang seperti ini Kita langsung aja Masukin ke sebelah yang kanan Oke, ini udah selesai Dan ini juga udah Aku colokin ya Teman-teman mixernya Aku mau langsung aja Masukin Masukin Nah, oke udah seperti ini Lihat, ini udah gak copot Di sini aku udah siapkan Bahan biang Nah, untuk kalian yang mau tau resepnya Resep donatnya Kalian bisa langsung aja Tonton videonya Di video aku yang sebelumnya ya Di video aku yang sebelumnya Udah ada kok banyak banget Tutorial cara pembuatan donat Oke, ini udah seperti ini Sekarang aku mau Nyalakan Tombolnya Nah, ini aku gunakan yang Masih yang rendah ya Yang ke-satu Ini biar dulu tercampur rata dulu Lalu aku mau masukkan Bahan biang Disini aku gak menggunakan telur ya Teman-teman Eh, ada cia Maaf ya Teman-teman Ini anak aku mengikutan Ini mau aku Taikin lagi Kecepatannya Aku gunakan Kecepatan Tempat Nah, teman-teman Ini udah setengah kalis Kayak gini Dan sekarang Aku mau masukkan Margarin Sekarang aku mau Mixer lagi Sampai kalis Lík boleh Sub indo Oke teman-teman Ini udah cukup adonannya Udah selesai aku mixer Nah teman-teman Ini udah selesai aku mixernya Dan nanti aku bakalan kasih lihat Hasil donat yang aku buat ya Oke teman-teman Nah ini dia donat hasil tadi Yang sudah aku buat Dengan menggunakan mixer dari Philips Ini udah selesai aku goreng Dan sekarang aku mau kasih Lihat sama kalian bagaimana Tekstur donatnya Nah teman-teman Ini bagus banget teksturnya Ini enak banget loh Oke teman-teman ya Cukup sekian video unboxing dari aku Dan untuk kalian yang sudah nonton videonya Jangan lupa di subscribe Kasih like, komen, dan juga kalian share videonya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye